Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Amma ba'du, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, adalah salah satu trending topik kita pada hari-hari ini. Di mana tempat yang mulai itu kali ini tengah lara, tengah piru dengan berbagai macam kebencian, kebencian, pembantaian, genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang dapat menjawab itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera melepaskan dan membebaskan pembantaian, genosida yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang berhina tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan menemukan pertilangan sebuah perjalanan Baitul Maqdis di dalam sebuah. Ketika Umar, Amirul Muminin, pemimpin bagi sebenar kaum muslimin pada zaman tersebut. Sebagaimana Umar bin Khattab r.a. mengirim banyak pasukannya ke berbagai daerah, ke berbagai penjuru dunia, Umar bin Khattab r.a. juga mengirim pasukannya ke wilayah Syam dan Baitul Maqdis. Kala itu, pembebasan dan penakhlukan negeri-negeri kaum muslimin telah sampai ke beberapa wilayah mendekati Baitul Maqdis. Banyak pemimpin dan panglima-panglima kaum muslimin yang berada di dekat Baitul Maqdis kala itu. Di antaranya adalah Abu Ubaidah ibn Khattab r.a. juga Umar bin Khattab r.a. Dan Umar bin Khattab r.a. Banyak sekali sahabat Rasulullah s.a.w. yang berada di sana dan mendekati Baitul Maqdis. Tapi belum ada salah satu di antara mereka yang berhasil menembus Baitul Maqdis. Abu Ubaidah ibn Jarrah r.a. salah satu orang kepercayaan Amirul Muminin Umar bin Khattab r.a. ternyata telah sampai ke sana. Sesampainya beliau di Baitul Maqdis, Abu Ubaidah bersama dengan pasukannya mengepung Baitul Maqdis. Kala itu, wilayah Baitul Maqdis masih dikenal dengan sebutan Iliya. Wilayah Iliya di situ dipimpin oleh pasukan Romawi, pemimpin tribunus dari kalangan Romawi. Yang mana pada saat itu mereka didominasi oleh orang-orang Nasrani. Dan juga di sana ada orang-orang Yahudi yang tinggal. Kala itu kaum muslimin telah mengepung tempat tersebut beberapa hari. Sebagaimana biasanya, sungai Rasulullah s.a.w. Pengelima pasukan kaum muslimin pada saat itu menawarkan kepada kota yang mengepung, tiga hal. Yang pertama, masuk ke dalam Islam. Yang kedua, membayar upeti atau jizyah dan tunduk pada pemerintahan kaum muslimin. Dan yang ketiga, berperang dengan kaum muslimin. Autoritas yang memimpin wilayah Iliya atau Baitul Maqdis pada saat itu tidak memilih apapun. Dan mereka mendatangi Abu Ubaidah dan mengatakan, Kami tidak akan berperang. Dan kami juga tidak akan masuk ke Islam. Tapi kami akan memberikan Baitul Maqdis ini, tapi bukan kepada Anda. Abu Ubaidah pada saat itu bertanya-tanya, Kenapa tidak memberikannya kepada saya? Saya memimpin pasukan kala itu. Orang-orang Nasrani dan para pendeta pada saat itu mengatakan, Bahwasannya di dalam kitab-kitab kami, Kami mendapati bahwasannya orang yang akan menerima kunci Baitul Maqdis, kunci Iliya adalah orang dengan karakteristik berikut ini. Kemudian mereka menyebutkan karakteristik-karakteristik tertentu yang ternyata menurut Abu Ubaidah dan menurut kaum muslimin yang hadir pada saat itu, ini adalah karakteristik Umar bin Khattab r.a. Abu Ubaidah kemudian menuliskan surat kepada Umar bin Khattab r.a. Surat diterima oleh Umar. Dikatakan bahwasannya orang-orang di Iliya, Baitul Maqdis tidak akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis, Kecuali kepada Anda, wahai Amirul Muminin, maka datanglah. Amirul Muminin, Umar bin Khattab r.a. Kemudian segera membentuk tim untuk bermusyawarah. Di antara tim yang diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab r.a. Ada Uthman bin Affad dan juga Ali bin Abi Talib r.a. Masing-masing menyampaikan gagasannya. Kata Uthman r.a. Amirul Muminin, jangan berangkat. Biarlah Abu Ubaidah saja yang menerima kunci tersebut, Supaya ini menjadi kebanggaan dan kebesaran bagi Islam dan kaum muslimin. Kata Umar, itu adalah pendapat yang bagus. Kemudian Umar r.a. Mendengarkan pendapat Ali r.a. Ali memiliki pandangan yang berbeda. Kata Ali r.a. Wahai Amirul Muminin, hendaknya anda pergi ke sana. Kaum muslimin akan bertambah semangat dengan kehadiran diri anda. Dan anda juga akan mendapatkan pahala dari perjalanan anda berjunjung ke Baitul Maktis. Tidaklah jalan yang anda lewati. Lembah yang anda lewati. Gunung-gunung yang anda jajaki. Semuanya akan menjadi saksi bagi diri anda pada hari kiamat. Umar r.a. Menganggap itu pendapat ini adalah pendapat yang bagus. Pendapat anda, wahai Usman, adalah pendapat yang bagus untuk merendahkan dan mengucilkan musuh-musuh kita. Dari kalangan orang-orang kafir. Sementara pendapat anda, wahai Usman, adalah pendapat yang paling tepat. Wahai Ali adalah pendapat yang paling tepat untuk saya laksanakan pada saat ini. Maka berangkatlah Umar. Umar, Amirul Muminin. Pemimpin tertinggi daripada kaum muslimin tersebut. Datang dari Madinah menuju ke Syam, menuju ke Baitul Maktis, menuju ke Yahus. Perjalanan yang begitu panjang. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh seorang pejabat negara di zaman ini. Maka dia akan bawa apa? Dia akan bawa ajudan-ajudannya. Dia akan bawa perbekalan yang begitu banyak. Karena perjalanan tidak singkat. Perjalanan begitu panjang. Dia akan bawa banyak sekali peralatan, pasukan, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Amirul Muminin? Kata Amirul Muminin. Siapkan satu ekor untah. Dan juga siapkan seorang yang menjadi pelayan saya pada saat diperjalanan. Kaum muslimin pun menyiapkan yang diinginkan oleh Amirul Muminin. Disiapkanlah seekor untah. Untah biasa. Kemudian disiapkanlah pelayanan yang begitu indah. Kata Amirul Muminin, lepaskan pelayanan tersebut. Amirul Muminin sudah menyiapkan pelayanan tersendiri. Yaitu sebuah kain yang cukup tebal. Kemudian kain itu diletakkan di atas pelayanan tersebut. Di atas tempat diletakkannya pelayanan. Kemudian Amirul Muminin naik ke atas tunggungannya tersebut. Kemudian datanglah seorang yang ditunjuk oleh kaum muslimin pada saat itu. Untuk menjadi pelayanan daripada Umar bin Khattab di dalam perjalanannya. Kemudian sebelum melakukan perjalanan. Umar bin Khattab dengan pelayanan ini membuat sebuah kesepakatan. Kata Umar. Kita bergantian ya. Jadi saya di atas tunggangan selama kurun waktu tertentu. Durasi tertentu. Kemudian setelah itu anda lagi yang menaik di atas tunggangan. Pada kurun waktu tertentu saya yang menarik untanya. Kata pelayanan. Wah tidak bisa begitu. Wahai Amirul Muminin. Saya ini pelayan. Sementara anda adalah Tuhan. Anda adalah Raja. Anda adalah Khalifah. Dan pemimpin tertinggi kaum muslimin. Bagaimana bisa saya menyutui sepakatan ini? Kata Amirul Muminin. Umar bin Khattab r.a. Bukankah anda merasa lelah? Sebagaimana orang-orang merasa lelah? Kata pelayanan tersebut. Iya. Amin. Nah kalau begitu. Setujilah apa yang saya tawarkan. Jadi durasi tertentu saya di atas kendaraan. Anda menarik kendaraannya. Dan durasi berikutnya. Anda yang di atas kendaraan. Dan saya yang menarik pelananya. Disetujui. Perjalanan pun terjadi. Perjalanan menuju Madinah. Dari Madinah menuju ke Baitul Mahas. Umar di atas kendaraan. Ketika lelah ia melihat durasinya sudah habis. Durasi tertentu sudah habis. Maka pelayannya lagi yang naik di atas. Kemudian Amirul Muminin yang menarik pelananya. Kalau boleh dikatakan sekarang. Kalau misalnya ada pejabat tinggi berpergian. Dengan supirnya. Bergantian. Kadang supirnya yang bawah. Kadang pejabatnya yang bawah. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Ketika di perjalanan. Tentu perjalanan di zaman dahulu. Tidak hanya sekedar berjalan. Di beberapa kesempatan. Mereka akan singgah di beberapa tempat. Kemudian beristirahat. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beristirahat. Kadang di malam hari. Mereka harus mencari tempat tertentu. Untuk menyalakan api. Kemudian memanggang makanan. Dan juga untuk beristirahat. Dan tidur di bawah bintang-bintang. Dan lain sebagainya. Nah. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ternyata tidak membawa bekal terlalu banyak. Bayangkan. Pakaian yang beliau gunakan. Dan juga pelana. Yang dari kain itu. Ternyata ketika dipanjangkan. Sudah bisa menjadi alas tidur dan selimut. Bagi Amirul Mu'minin. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Jadi itulah sebabnya. Mengapa beliau meminta pelana yang mewah itu disingkirkan. Dan diganti dengan kain biasa saja. Supaya multifungsi. Di samping memang ini adalah ketawa ketuaan beliau. Radiyallahu ta'ala anhu. Perjalanan terus berlangsung. Sehingga beliau sampai di sebuah daerah. Yang disebut sebagai Al-Jabiah. Daerah ini masih masuk wilayah Syam. Masih beberapa kilometer lagi. Untuk sampai ke Yarus Salem. Atau Baitul Maqdis. Masih ada perjalanan. Tapi tempat persinggahan. Di situ kaum muslimin menunggu beliau. Di sana ada Abu Hubaidah bin Jawa. Di sana ada Amr bin A'as. Di sana juga ada Syarah bin Ibn Hassan. Sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Sebagai panglima-panglima kaum muslimin. Memimpin pasukan-pasukan kaum muslimin. Sesampainya di sana. Kota Jabiah ini tentunya sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Dan telah tunduk kepada Pemerintahan kaum muslimin kala itu. Para petinggi-petinggi. Atau pejabat-pejabat yang ada di sana. Mengatakan. Wahai Amirun Muminin. Selamat datang. Setelah di jamu dan lain sebagainya. Mereka mengatakan. Wahai Amirun Muminin. Pakaian dan kendaraan Anda ini. Menyebabkan Anda tidak dipandang oleh orang-orang Romawi. Itu yang dikatakan oleh mereka. Kemudian mendengarkan pendapat itu. Umar bin Khattab R.T. Menyetujui untuk diganti pakaiannya dan diganti kendaraannya. Perlu kita tahu bahwasannya. Pakaian yang digunakan Umar bin Khattab R.T. Amirun Muminin adalah pakaian gamis yang sederhana. Sangat sederhana. Bahkan para ahli sejarah mengatakan. Pakaian yang digunakan oleh Amirun Muminin. Umar bin Khattab R.T. Pada karena itu dijahit sampai 14 jahitan. Bayangkan. 14 jahitan. Jadi pakaian yang digunakan itu sederhana. Digunakan untuk safar. Dan banyak jahitannya di sana-sahiri. 14 jahitan. Bahkan kita saja. Di zaman sekarang. Ada tidak? Kita jangan berpikir Ustaz. R.T. saja. R.T. tampil ke masyarakatnya. Dengan 5 jahitan saja. Ada tidak? Mungkin. Kalau boleh dikata. Selama kita hidup. Kita tidak dapati R.T. yang seperti itu. Ketua R.T. yang seperti itu. Ini Amirun Muminin. Khalifah kaum Muslimin. Mengenakan pakaian yang ditambat 14 kali jahitan. Umar bin Khotob melihat memang pakaiannya ini adalah pakaian yang sudah lama. Lusuh. Kemudian banyak tambalannya. Ia pun menyentuh. Ketua R.T. dan juga kuda. Namun perbedaan ini adalah berbeda di kuda. Kuda yang biasa saja. Semangat berdaun ini apabila jalan itu terlihat anggung. Ketika Umar mengendarai berdaun tersebut dengan pakaian yang baru punya. Ia melihat bahwasannya kendaraannya ini atau tunggangannya ini berjalan begitu anggung. Dan ia tidak menyukainya. Ia tidak menyukainya. Kemudian ia turun daripada tunggangan ini. Dan meminta kepada masyarakat di sana. Mohon maaf. Saya tidak bisa menggunakan tunggangan ini. Ambilkan untah saya. Dan juga ambilkan pakaian saya. Yang telah dicuci tadi. Kemudian Umar bin Khotob R.T. Kembali menggunakan pakaian yang dijahit 14 kali tersebut. Dan menggunakan untah yang ia gunakan dalam perjalanan sahabat dari Madinah sampai ke Jabiah tersebut. Umar pun melanjutkan perjalanannya. Sebagaimana biasa? Sebagaimana tadi? Terkadang Umar yang di atas tunggangan. Kemudian pelayannya yang di atas tunggangan pada waktu tertentu. Bergantian demikian. Bergantian. Kadang Umar, kadang pelayannya begitu. Terus sampai mereka mendekati Baitul Maqdis. Ketika mereka mendekati Baitul Maqdis, kurang lebih beberapa ratus meter lagi sampai ke Baitul Maqdis. Umar mengatakan, waktu saya telah habis. Sekarang giliran Anda, wahai pelayan, untuk naik ke atas tunggangan. Dan saya yang menarik, untah tersebut. Pelayan protes dong. Kemudian mengatakan, wahai pemain-pemain ini, itu gerbang-gerbang Baitul Maqdis sudah di depan mata kita. Tidak pantas rasanya saya yang di atas tunggangan. Dan Anda yang menarik pelana. Apa yang dikatakan orang-orang itu? Maqdis nanti. Kata Amirul Mu'minin, tidak perjanjian, tetaplah perjanjian. Kemudian Amirul Mu'minin Umar bin Khattab r.a. Turun daripada tunggangannya. Dengan berat hati sang pelayan naik ke atas tunggangan. Dan Amirul Mu'minin menarik tunggangan tersebut. Tibalah Umar bin Khattab r.a. Dengan pasukan kaum muslimin yang telah menunggunya di Baitul Maqdis. Ada Abu Ubaidah di sana. Ada juga Amirul Mu'minin di sana. Dan Syarabil dan panglima-panglima kaum muslimin lainnya. Yang juga mempersamai beliau dari Jambiah. Kemudian, sebelum tiba di Baitul Maqdis, ada genangan air. Umar bin Khattab r.a. Dan mengangkat sendal dan juga ada banjir. Yang angkat gamisnya sedikit. Yang tenteng sendalnya. Kemudian dia menarik punta. Abu Ubaidah yang melihat kejadian ini. Mengatakan, wahai Amirul Mu'minin. Pada hari ini, Anda telah melakukan sesuatu yang bisa mencengangkan seluruh penduduk bumi. Kemudian Umar menepuk dana Abu Ubaidah. Dan mengatakan, wahai Abu Ubaidah. Sekiranya bukan Anda yang mengatakan ucapan ini. Kemudian Amr bin As juga mengatakan ucapan yang sama. Dan ditimpali oleh Umar bin Khattab r.a. Dengan perkataannya yang ditulis dengan tinta emas. Yang mengatakan, Nahnuqamun. A'azdanallahu bil-Islam. Kita ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan, bukan dengan Islam, bukan dengan agama ini. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab kepada panglima-panglimanya. Umar bin Khattab r.a. Umar bin Khattab mendekat dan semakin mendekat kepada Baitul Maktis. Membelah saf-saf pasukan kaum muslimin. Orang-orang di Baitul Maktis mengatakan, Siapa orang ini? Oh, orang ini adalah orang yang akan menyampaikan bahwasannya pemimpin mereka akan datang sebentar lagi. Dengan rombongannya. Kemudian orang-orang mengatakan, Tidak, tidak. Itu adalah Amirul Muminin. Itu adalah pemimpin mereka. Kemudian orang-orang mengatakan, Nah, yang mana pemimpin mereka? Apakah yang di atas tunggangan? Kemudian orang-orang mengatakan lagi, Tidak, bukan itu. Yang menarik tunggangan adalah pemimpin kaum muslimin. Dahsyat sekali keadaan pada saat itu. Orang-orang kebingungan. Bagaimana bisa pemimpin tertinggi kaum muslimin yang menaklukan wilayah kita, wilayah ilia ini ternyata datang dengan penuh kebersahajaan, ketawa doa aneh-dewikin. Bukannya. Amirul Muminin datang. Kemudian para pendeta, para petinggi-petinggi pasukan Romawi pada saat itu menyerahkan kunci-kunci itu kepada kaum muslimin melalui umat R.A. Pada hari Senin itu terjadi. Kunci-kunci beton maktis sudah ada di tangan Amirul Muminin R.A. Pada tahun ke-17 Hijriah kala itu. Bayatul Maqdis atau Yarusalem resmi menjadi milik kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab R.A. meminta kepada para pendeta untuk ditunjukkan di mana pintu yang digunakan oleh Rasulullah S.A. Kemudian mereka pun menunjukkan pintu tersebut. Umar bin Khattab R.A. masuk kepada pintu tersebut. Kemudian Umar bin Khattab R.A. minta ditunjukkan di mana letak pembangunan masjid. Banyak sahabat R.A. di antaranya adalah Ka'ab al-Hibar mengatakan Wahai Amirul Muminin hendaknya buatlah masjid di belakang Batu Sekhra atau batu yang mana batu tersebut digunakan Rasulullah S.A. untuk menunjukkan batu tersebut kemudian kepada Ka'abah Namun Umar bin Khattab R.A. R.A. Umar bin Khattab mengatakan Masjid Al-Qibli yaitu masjid yang di mana di sini di mana mohon maaf ada gangguan jaringan sedikit mudah-mudahan suara saya terdengar ya ya kita ulangi Umar bin Khattab R.A. kemudian meminta kepada para sahabatnya saran dimanakah peletakan Masjid untuk kaum Muslimin kemudian mereka pun diantara mereka ada yang menunjuk di suatu tempat yaitu Ka'ab Al-Ahbar menyarankan untuk kemudian mempunyai kemudian mempunyai kemudian mempunyai terima kasih telah menonton! 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 Betul Maqadis ini digunakan oleh Umar bin Khattab untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ketika itu ibadah sholat Jumat pada kala itu disebutkan yang hadir di sana bukan hanya atau para sahabat-sahabat muda tapi juga para sahabat-sahabat senior diantaranya adalah Bilal bin Abi Rabah Bilal bin Abi Rabah atau Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala anhu yaitu Mu'addin Rasulullah s.a.w dikala itu Umar bin Khattab meminta Bilal untuk naik mengumandangkan adhan sebagaimana Bilal mengumandangkan adhan bagi Rasulullah s.a.w namun Bilal dengan berat hati kemudian mengatakan saya hanya adhan untuk Rasulullah s.a.w kemudian Umar mengatakan demi Allah saya meminta atas nama Allah s.a.w adhanlah untuk kami kali ini saja wahai Bilal kemudian Bilal mengatakan tidak wahai amirun mu'minin saya telah bertekad untuk tidak pernah adhan untuk siapapun kecuali untuk Rasulullah s.a.w kemudian Umar mengatakan azam tu'alaik saya betul-betul meminta kepada anda wahai Bilal adhanlah kali ini kemudian kaum muslimin mengatakan takutlah anda wahai Bilal takutlah kepada Allah ini adalah amirun mu'minin pemimpin tertinggi kita patuhilah apa yang ia inginkan maka dengarkan berat hati Bilal pun naik dan mengumandangkan adhan sebagaimana adhan yang ia kumandangkan untuk Rasulullah s.a.w di Mecca dan di Medina namun kali ini di Bayatul Maqdis untuk Umar dan untuk seluruh kaum muslimin yang hadir di sana seketika suara Bilal menggelegar mengumandangkan adhan dengan penuh keindahan menetes air mata Umar bin Khattab r.a.w disusul dengan para sahabat yang lainnya terdengar suara tangisan bukan karena apa tapi karena kerinduan mereka terhadap hari-hari yang mereka lalui bersama Sang Baginda s.a.w suara Bilal mengajak mereka kembali di hari-hari Rasulullah s.a.w masih ada di tengah-tengah mereka suara lantunan adhan Bilal kembali menarik mereka ke sebuah kenangan besar yang indah bersama dengan Sang Baginda s.a.w itulah detik-detik dimana pertama kalinya adhan dikumandangkan oleh Bilal atau terakhir kalinya adhan dikumandangkan oleh Bilal untuk kaum muslimin di Bayatul Maqdis demikianlah sebuah kisah yang semoga kisah ini menjadikan inspirasi bagi diri kita semua bahwasannya Islam kaum muslimin dan Bayatul Maqdis tidak akan kembali dengan kemegahan tidak akan bisa dikembalikan dengan kejumawaan tapi dikembalikan dengan kebersahajaan dikembalikan dengan kekuatan Islam dikembalikan dengan keimanan yang begitu tinggi dan begitu agung kepada Allah s.w.t kisah ini adalah hadiah bagi diri saya dan bagi kita semua dan segenap kaum muslimin apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah s.w.t saya undur diri subhanakallah bihamdik ashadu an la ilha ila anta astagfiruka wa atubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati